Oke, let's talk about the project. Anda katanya berempat buat film. Silahkan siapa yang... Pak Produser? Ya buat film sebenernya mereka. Oh mereka. Mereka. Udah cepetan. Oh iya, sebenernya. Ini waktu langgap. Eh, ini kasih peranggapnya cuma 3 menit. Iya, jadi kita bikin film. Nah, bikin film. Tapi memang biar irit gitu. Jadinya kita banyak kuatnya juga. Enggak, karena kan memang ini mereka juga aktor-aktor juga, aktris juga gitu. Jadinya asik aja gitu kalau misalnya kita di satu film yang sama gitu. Tapi memang kita bikin filmnya tentang wanita ya. Iya, jadi judul film kita wanita tetap wanita. Ceritanya tentang perempuan. Dimana di sini film ini omnibus. Jadi ada 5 cerita. dengan 5 budaya yang berbeda. 5 pekerjaan yang berbeda. 5 masalah. 5 masalah kehidupan yang berbeda gitu. Ya, diperankan sama... Ya, Reva. Shireen. 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 Jadi kita semua tau ya dalam hidup itu kan gak semuanya mulus-mulus aja. Pasti kita masing-masing punya masalah yang berbeda-beda di kehidupan ini. Nah, di film ini makanya ada 5 cerita itu dengan masalah kehidupan yang berbeda-beda. Tapi gimana caranya wanita itu bisa tetap tough, bisa tetap tangguh untuk melewati masalah itu. Sampai permasalahan itu selesai. Lalu kenapa pria harus nonton kalau gitu? Karena disini ngajarin tapi kita tetap... Wanita tetap kodratnya dibawa laki-laki kok. Gitu. Ya, pria harus nonton supaya pria lebih menghargai wanita gitu. Jadi apa yang terjadi masalah di sini pria-pria ini ngeliat gitu. Oh, gue gak boleh gini istri gue. Oh, gue gak boleh gini pacar gue. Oh, gue lagi harus menghormati istri gue. Tanpa wanita hidup kita jadi apa? Pokoknya inspiring lah ya. Iya. Tapi semua main, anda berempat main disana? Main. Tapi beda-beda cerita. Beda-beda cerita, gak ketemu. Ini gak, ini gak ketemu. Aku gak ketemu sama Wisnu. Tapi aku di lober dua, eh bertiga kita ketemu ya. Aku jadi pelayan mereka berdua, thanks. Tapi Wisnu disini jadi setibara juga. Salah satu, salah satu. Apa itu Wisnu? Kenapa maaf? Judulnya apa? Enggak sama wanita tetap wanita tapi bagian itu first crush. Jadi disini saya jadi director, saya juga jadi aktornya, salah satu aktornya. Saya bermain dengan Revalina. Sama Revalina di salah satu ceritanya itu gitu. Oke. Nah itu yang bikin cerita siapa? Mbak Oni. Mbak Oni, apa kabar? Jadi lima-lima ceritanya dari satu orang? Jadi ada satu director untuk scriptnya. Tapi tetap lima, tetap lima orang yang bikin. Tetap lima orang. Cerita lima orang. Terkadaranya ada Irwan. Aku, Wisnu, Rezara Hadian, sama Didi Riyani. Didi Riyani. Oke silahkan kasih tau lagi penonton yang ada di rumah, kapan tayangnya dan sebagainya. Ya buat teman-teman semua dan penonton yang ada di rumah, jangan lupa saksikan film Wanita Tetap Wanita. Kita tanggal 12 September di Bioskop Kesayangan. Teman-teman semua. Oke Wanita Tetap Wanita. Terima kasih Anda perempat sudah hadir di sini. Mungkin saya tutupnya buat Tuku sama Shiren saja ya. Kalau saya menceritakan tentang keluarga pasti saya sendiri gak berhak untuk mengajarkan Anda. Tapi mungkin dari pendidikan yang saya terima. Dari seorang psikolog namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah satu-satunya psikolog yang pada saat itu selamat di kamp konsentrasi Jerman. Jadi dia melihat istrinya dibunuh di sana. Dia melihat anaknya, keluarganya dibunuh, disiksa. Ada yang maaf, ada yang dilecehkan seksual di depan dia dan sebagainya. Sampai semua orang di sana jadi gila. Kecuali dia. Jadi dia berhasil keluar dan sampai tentara Jermannya bilang Anda manusia super. Dan dia membuat sebuah buku yang intinya adalah bahwa kita tidak bisa membuat keadaan itu berubah. Pasti satu saat yang namanya masalah, musibah dan sebagainya pasti datang. Tapi kita bisa mengubah attitude kita terhadap masalah yang terjadi. Jadi keadaan tidak bisa dirubah tapi bagaimana kita menyikapi keadaan itu bisa dirubah. So basically dia mengatakan bahwa you do not looking for happiness. You create your own happiness. Saya Deddy Corbusier, inilah hitam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton